Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Oke teman-teman di video kali ini Saya mau membuat sebuah lampu Lampu yang Saya rakit dari sebuah Lampu SMD Jadi ini adalah Lampu SMD Lampu yang kecil SMD 5730 SMD 5730 Jadi ini warnanya putih Nah nanti Ini itu nanti kita akan Rakit Saya mau rakitnya nanti Mau menggunakan sebuah resistor Oke simak aja ya teman-teman Kita siapkan resistor Teman-teman yang akan menjadi korban Nanti kakinya itu yang akan kita Gunakan Jadi kita akan jepit seperti ini Seperti ini ya Terus kita akan copotin Ini LED-nya Cepotin kayak gini nih Jadi saya mau Menggunakan berapa ya Kayaknya gak semuanya teman-teman Satu Dua Tiga Empat 5, 6, 7, 8 biji aja ya teman-teman Nah saya mau menggunakan 8 biji teman-teman Kalau buat timannya Oke udah seperti ini Nah disini itu LED itu ada ini Teman-teman sebutnya apa Nah disini teman-teman ada polaritasnya tuh ya Ini yang ada garis kecil banget nih ya Yang mana Supaya gak tinggal Teman-teman Jadi kalau kebalik ini gak bakal nyala teman-teman Nah ini ya Disini ada garis yang kecil tuh ya Nah ini di depan tuh ada garis kecil Nah ini dia nih Ini garis kecil itu adalah positifnya ya Eh negatifnya ya teman-teman Terus yang kotak ini besar itu adalah positifnya Oke Langsung aja kita susun ya teman-teman Teman-teman yang negatifnya pertama kita susun seperti ini Nah gini nih teman-teman Ini bener-bener butuh apa ya sebutnya Kita solder tembung disini Jadi ini sedikit aja ya G4 biji ya teman-teman Seperti ini ya Jadi ini solder seperti ini Kurang rapi ya teman-teman Soalnya agak hece teman-teman Kuletik-kuletik nothing tuh ya Jadi kiwe Terus kita samain ya teman-teman Jadi yang ini tuh buat negatifnya ya teman-teman Sama kayak tadi ya teman-teman Jadi jangan sampai ke Bali Kalau ke Bali ya gak bakal nyala teman-teman Oke teman-teman seperti ini ya Tuh jadi dia yang Ya apa yang kecil-kecilnya ini ada di depan semua teman-teman Jadi ini tuh buat negatif yang ini Dan ini buat positifnya nanti ya teman-teman Udah seperti ini kita Gini nih teman-teman Kita gabung lagi ya teman-teman Oke seperti ini Terus udah seperti ini kita potong ya teman-teman Jadi kita potong ini bagian yang ini ya Kita potong dulu Nah seperti ini Seperti ini baru kita main yang ini ya Positif ya Ini positif semua di depan ya teman-teman Jadi ini nanti kita gabung lagi Kita potong lagi tetap Tui nyengsel salitik Aduh Ting dah Turun perbaiki ya Oke sekarang kita akan Saldar teman-teman Ini udah disambungin semua ya teman-teman Terus kita potong lagi yang ini Potong lagi kita giniin lagi nih Kita kasih Kita jumper lagi seperti ini teman-teman Udah seperti ini teman-teman Nah udah nempel seperti ini Kita tekuk lagi Ini buat bagian positif ya Intinya ini harus kita gabung ya teman-teman Kayak gini aja ya Jadi kita Karena ini gak cukup teman-teman Jadi kita potong aja seperti ini Nah ini potong Dan ini potong Oke seperti ini teman-teman Terus langsung kita butuh jumper lagi Kita menggunakan kaki resistor lagi ya teman-teman Untuk jumpernya Nah seperti ini Kemudian kita tepuk Supaya Nah Kita potong Kemudian kita solder lagi Oke seperti ini ya teman-teman Oke jadi ini tuh gini ya Langsung kita tes dulu ya teman-teman Kita tes Nyala apa enggaknya Nah ini kebalik teman-teman Nah gini Nah nyala ya teman-teman Oke mantep Nyala oke Oke udah seperti ini Langsung kita rakit ya teman-teman Oke jadi ini negatif ya Eh jadi ini positif Eh jadi ini negatifnya Terus ini positifnya nih Yang kecil ini positif Ini negatifnya Sorry ya teman-teman Dan seperti ini Kita membutuhkan sebuah box lampu teman-teman Ini dia Jadi ini tuh bekas lampu ya Jadi ini tuh dalemnya udah gak adaan teman-teman Kayak gini Jadi cuma kayak gini doang ya Nah disini tuh ada positif negatif teman-teman Disini jangan sampai terbalik ya Nah disini yang titik tuh ya Yang tengah-tengah ini di Ini kabelnya ini titik Jadi dia semuanya ini ya Nah ini Itu ada jadiin positifnya teman-teman Dan ini yang nempel ke bodi Nah ini dia ke bodi Ini itu negatifnya Jadi jangan sampai kebalik ya Oke kita pasang dulu teman-teman Ini positif Ini agak pendek dia Kabelnya yang positifnya disini Di lampunya Nah Kayak gini ya teman-teman Dan ini negatifnya disini Nah Kayak seperti ini Udah seperti ini Kita tinggal giniin aja ya Tinggal atur posisinya aja Bagusnya gimana ya Nah Gini teman-teman Nah oke udah seperti ini Nah ya Ya terus kita tutup lagi aja teman-teman Kita siapkan ini teman-teman Ini adalah sebuah Apa ya sebutnya kotak Buat lampu gitu ya teman-teman Buat biasa lampu di atas ya Di atas langit-langit ini Rumah ya gitu teman-teman Keras kayak gini ini oke Terus kita siapkan juga sebuah Ini teman-teman Batu ini Sebuah Modul charger Modul charger baterai 3,7V ya teman-teman Ini dia Dan ini baterainya Saya menggunakan baterai HP Dengan tegangan 3,8 1950 mAh ya Dan kita pasang Sebuah saklar juga Disini ada saklar Dan ini kita menggunakan Sebuah resistor teman-teman Resistor kapur 5W 5 Ohm ya teman-teman Jadi tujuan menggunakan Resistornya adalah Supaya arusnya Masuk ke LED itu Tidak berlebihan Sehingga tidak Mengakibatkan LED Panas ya teman-teman Oke Langsung kita pasangin dulu ya teman-teman Saklarnya Gitu kita pasang disini Nantinya ya Oke ini udah ya teman-teman Ini buat saklarnya Nanti udah disesuaikan Dan Seperti ini Nah oke Seperti ini ya teman-teman Dan ini buat si Nanti ini Isi modulnya ya teman-teman Seperti ini Setujuannya Supaya bisa Ngecas Kayaknya Kita pasang resistor Yang di negatifnya aja ya teman-teman Ini dia negatif Negatif batai Kita pasang disini Kemudian kita pasang kabel dulu ya Disininya Nah ini nih Jadi kita sesuaikan kabelnya Nah ini ya teman-teman Yang ada Yang tengah-tengah ini Nah yang tengah Nah ini yang kayak gitu Aduh positif ya teman-teman ya Jadi yang positif itu adalah Kabel yang warna hijau Nah Terus yang negatif Kabel yang warna kuning ya Jadi jangan sampai kebalik teman-teman Kalau kebalik Nggak nyala juga teman-teman Oke Untuk yang warna kuning ini Kita langsung pasang ke sini ya teman-teman Ke si resistornya ya Kita pasang langsung Nah Seperti ini Langsung yang hijaunya ini Kita pasang ke saklar ya teman-teman Ini dia saklarnya Untuk saklar yang mana aja Mau yang depan Mau yang belakang Sama aja teman-teman Nah disini ya Oke udah seperti ini Langsung Satu lagi nya ini Kita membutuhkan kabel lagi ya Oke udah seperti ini Langsung kita sambungin Ke positifnya teman-teman Ini dia Nah yang ini ya Oke ini dia positifnya ya Oke ini kabelnya teman-teman Kabelnya sama saya disamain ya Jadi ini yang warna hijau adalah positifnya ya Kita sambungkan positif Terus yang warna kuning ini negatifnya Supaya nanti tidak Interior lah Yang tipe baliut Seperti ini teman-teman Nah ini buat baterai Ini positifnya Warna hijau Jadi Jadi nyambungnya itu Kalau yang ini itu langsung ke baterai ya teman-teman Langsung ke Ini ya nih Baterai Jadi tanpa melalui si resistor ya teman-teman Jadi ini negatifnya Warna kuning ya negatifnya Warna kuning ini Nah seperti ini Terus yang positifnya ke Sini teman-teman langsung Oke udah seperti ini Langsung tinggal kita pasang aja teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini udah ya Susun Terus ininya disini ya teman-teman Jadi ini dibalikin aja Karena sperata Nah udah kayak gini Kita tambahin Lem sedikit teman-teman Tujuannya supaya Dia nempel Lem bakar ya Ini lem tembak Oke ini udah kencang ya teman-teman Udah Dekat Nah ini udah jadi ya teman-teman Oke sekarang kita akan tes terlebih dahulu Nah ini lampunya yang tadi ya Yang udah kita bikin Ini lampunya bukan AC ya teman-teman Jadi DC ya Oke kita tes Kita matikan Pencahayaannya dan Kita jalan saklannya Nah Mantap teman-teman Lumayan ya Buat ini mah Buat apa Buat mati listrik Lumayan ya teman-teman Oke Simple sederhana ya Jadi ini bisa kalian tutup Bisa enggak ya teman-teman Kalau enggak ditutup Ya kayak gini Supaya lebih Apa sih Kalau ada apa-apa Lebih enak Tapi kalau ditutup Lebih rapi ya teman-teman Ini mah bebas Yang penting kita Nah intinya Iya ini Udah seperti ini Kita akan tes dulu Untuk charge-nya ya Charge-nya ini berfungsi Atau tidak Oke kita akan Colokin Ke USB Nah oke teman-teman Jadi lampu indikatornya Berwarna merah ya Artinya dia sedang Men charge ya Men charger Oke proses charging Jadi kalau nanti LED-nya warnanya biru Nanti dia Full ya teman-teman Jadi ini masih merah Teman-teman Jadi masih menge-charge Masih Menge-charge ya teman-teman Oke ini warnanya Merah ya LED-nya itu warna merah Proses charging Jadi ini Enggak saya tunggu Sampai full aja Teman-teman Jadi emang Harus nunggu ya Lumayan lama Kalau sampai full Bateranya Oke jadi seperti ini ya teman-teman Cara pembuatannya Nah ini Kalau gak pakai ini Lampunya Jadi dia Gelap ya Coba kita nyalain Nah dan terang ya teman-teman Oke lumayan terang banget ya teman-teman Ini Ini kalau buat Mata listrik Juga bener-bener Cocok ya teman-teman Udah hampir seperti JT ya Gel Tiff Nah ini juga bisa kalian gunakan Untuk nyorongan naon Disini Kasawah Nyorongan kodok Nah seperti ini teman-teman Jadi ini fungsinya banyak ya Buat sebagai lampu emergensi Atau yang lainnya juga bisa Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Tutorial dari saya Semoga tutorial ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh